Suara Kebenaran Publik, Breaking News Global Rise TV Forkopimda Kabupaten Sukabumi ikuti video conference pemantauan sitcom TIPMA Malam Pergantian Tahun Baru Nasional. Global Rise TV Sukabumi, AKBP Maruli Pardede melaksanakan kegiatan video conference pemantauan sitcom TIPMA Malam Pergantian Tahun Baru. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo dan dilakukan di exit Tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Dalam laporan yang disampaikan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat, Kapolres Sukabumi menjelaskan, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, Perwakilan Dandim, dan berbagai instansi terkait lainnya. Tujuan utama kami adalah memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan di wilayah Kabupaten Sukabumi menjelang pergantian tahun. Ungkap Kapolres Sukabumi Kapolres Sukabumi menuturkan rangkaian kegiatan yang dilakukan, termasuk pemantauan kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya peninjauan serta evaluasi pemantauan arus lalu lintas, khususnya di area exit Tol Parungkuda, sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam konteks keamanan, Kapolres Sukabumi menjelaskan, kami juga menyelenggarakan peninjauan keamanan di sekitar exit Tol Parungkuda. Guna memastikan bahwa pengaturan lalu lintas di area sekitar terpantau dan berlangsung dengan lancar. Tambah AKBP Maruli Pardede. Rangkaian kegiatan hari itu juga mencakup peninjauan langsung area exit Tol Parungkuda, pelaksanaan video conference yang dipimpin oleh Kapolri, serta upaya untuk memperlancar arus lalu lintas di sekitar wilayah tersebut. Kapolres Maruli Pardede menyampaikan, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sukabumi. Kolaborasi antar instansi dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai situasi kamtip mas yang kondusif, terutama menjelang tahun baru 2024. Tutup Kapolres. Dhani Sanjaya Pirmas. Humas Polres Sukabumi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.